Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ada juga yang bilang kalau kehidupan ini adalah sebuah panggung sandiwara. Diri sendiri adalah aktor utama dengan orang-orang dan lingkungan sekitar sebagai peran pendukung. Jalan tak pernah selalu mulus. Ada masanya melewati jalan yang berkerikil, berbatu, menanjak, menurun, tikungan, bahkan jalan buntu. Di satu masa yang lain juga ingin beristirahat ketika lelah dan bosan mendera selama perjalanan. Beginilah hidup, tapi hidup bukan sekedar berjalan, tapi tentang menghadirkan nyawa atau ruh di dalamnya. Hanya diri kamu sendiri yang bisa mengisi, mau seperti apa, jiwa yang semangat dan penuh keyakinan, atau jiwa yang lemah dan penuh ketakutan. Menghadirkan jiwa yang kuat memang bukan bakat, tapi bisa diciptakan. Ketika rasa lemah itu datang, bukan karena kamu benar-benar lemah, tapi sejatinya itulah sebab kamu masih dikatakan manusia. Ujian manusia bukan hanya cobaan dari luar dirinya, tapi sifat-sifat fitroh yang ada di dalam dirinya sendiri. Rasa malas, rasa sedih, rasa takut, rasa marah. Jangan jadikan itu semua kelemahan, sebagai alasan kamu tidak mau bergerak lagi. Tapi jadikan itu sebuah tantangan dan alasan bahwa kamu bisa mengalahkan musuh yang ada di dalam diri kamu sendiri. Bahkan kamu bisa melepas segala ikatan yang membelenggu, menarik satu simpul dari simpul yang lain, memotong dan mengurainya satu persatu. Bukan lagi menjadi temali yang kusut, tapi merakitnya bersama bambu untuk dibangun menjadi sebuah tenda yang kokoh sebagai tempat persinggahan, tempat berteduh, dan tempat mengisi energi. Karena sejatinya itulah rumah yang sesungguhnya, bukan rumah yang mewah dan berhias permata, tapi tempat yang nyaman dan membahagiakan juga meningkatkan kualitas hidupmu. Jadilah rumah bagi dirimu sendiri, sehingga kamu tak butuh pelarian, tak butuh seorang pun yang bisa memotivasi, mendengarkan, membahagiakan, karena bahagiamu ada di dalam diri sendiri. Kenali segala potensi, kelemahan, kelebihan di dalam dirimu, dan jadikan satu simpul yang padu untuk membangun kekuatan dan kejayaan, dimulai dari diri kamu sendiri. Terima kasih.